Pemirsa Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, yakni Dr. Reni Sumulyo, membeberkan hasil autopsi jenazah Dini Sefra Afrianti alias Andini, 29 tahun. Ditemukan sederet luka yang dialami oleh Dini, hal tersebut diungkapkannya saat konferensi pers pada Jumat 6 Oktober 2023 kemarin terkait kasus penganiayaan yang dilakukan GRT, anak anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur. Dr. Reni mengatakan pada 4 Oktober 2023, sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pihaknya melakukan pemeriksaan sesuai SOP dan sesuai permintaan polisi. Dibeberikan Dr. Reni ada pemeriksaan luar, ditemukan luka memar kepala sisi belakang korban. Kemudian juga pada leher kanan-kiri pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan juga tengah. Selanjutnya pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki atas atau paha, kemudian pada punggung tangan. Reni menambahkan dalam tubuh Dini juga ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas. Sementara pada pemeriksaan dalam, ditemukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Sederat luka ini didapati Dini selesai menerima penganiayaan dari Ronald, salah satunya, yakni pemukulan kepala korban dengan botol tequila. Kapol Restaba Surabaya Kombes Pasmarois mengungkapkan saat di parkiran Mall Landmark Surabaya, pada Rabu 4 Oktober 2023 Dinihari, sekitar pukul 12 lebih 10 menit, Dini dan Ronald terlibat pertengkaran selesai berkarauke di Room 7 Black Hole KTV. Keduanya cek cok hingga kaki kanan Dinih sempat ditendang oleh R. Selain itu, kepala Dinih sempat dipukul dengan botol minuman tequila. Saat ini polisi telah menetapkan Ronald yang merupakan putra dari anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Dinih di Black Hole KTV Surabaya. Dinih dan Ronald merupakan seorang pasangan kekasih yang disebut telah menjalin asmara selama lima bulan. Saat kejadian, keduanya tengah karaoke dengan teman-teman Ronald di Black Hole KTV Surabaya. Di lokasi tersebut terjadi perselisian hingga mengakibatkan penganiayaan. Penganiayaan ini diduga dipicu adanya perselisian antar pasangan kekasih tersebut. Penganiayaan tersebut disebut berlanjut di basement hingga Dinih ditemukan meregang nyawa. Sebelum tewas, Dinih sempat curhat terkait kematian di TikTok-nya. Dinih juga sempat mengirim voice note atau VN ketemannya yang menyebut ia baru dianiaya sang kekasih. Saat ini jenazah Dinih telah dimakamkan di kampung halamannya di kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan, Kejelamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat sore, saya dari tim dokter kualitas KSUD Surabaya. Pada kabar 4 Oktober 2023, jam 23.30, kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan permintaan SPVR dari Pak Pak Olisi. Pada pemiksaan luar, kami temukan luka emar pada kepangan sisi belakang, kemudian pada leher, kanan kiri, pada anggota berat atas, pada dada, bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut, kanan, pada tungkai, kaki, bagian atas atau pahal, kemudian pada punggung tangan. Kemudian ditemukan juga luka lecek pada anggota berat atas. Sejauhan pada pemeriksaan jarang, kami temukan resapan darah pada otot, leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang, disertai resapan darah pada tulang 3, 2, sampai 5, kemudian ada luka akmar pada organ paru dan luka pada organ hati. Kemudian kami lakukan pemiksaan tambahan untuk mengenangi data terkait hasil otopsi kami. Terima kasih dari KUAN. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.